Sampai jumpa di Jabar, kembali hadir di tengah-tengah pihara ya, dimana siang hari ini. Lihat, bukan di Bekasi, bukan di mana-mana, tapi ini di Cikapet. Nah ini kalau boleh tahu pembuatannya sendiri itu memakan waktu berapa lama Pak? Ya kurang lebihnya 20 harian. Olahraga sepak bola tidak hanya menyenangkan tetapi juga mencerminkan semangat sportivitas, kebersamaan, kerjasama dan persatuan. Menurut Kepala Desa Wancimekar di Miat Sudrajat, pertandingan sepak bola persahabatan antar desa sekecamatan Kota Baru bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memajukan pembangunan di desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam berolahraga, mensana inkorpore sano, terutama mewujudkan kekompakan bersilaturahmi. Saat dihubungi oleh Azam TV Jabar, di Miat mengatakan, pertandingan sepak bola ini akan diselenggarakan dengan dibagi waktu tertentu bertempat di soker mini desa Wancimekar. Di Miat pun menjelaskan bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, mereka akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan mengembangkan potensi yang ada. Sementara Ketua Ikatan Kepala Desa atau IKD Kecamatan Kota Baru Karnalim memberikan apresiasi kepada pemerintahan desa Wancimekar dengan mengadakan event pertandingan sepak bola persahabatan. Wancimekar mengadakan ajang silaturahmi sepak bola antar desa. Kebetulan yang diundang pada malam hari ini ada tiga desa, empat desa sama tuan rumah, yaitu Wancimekar, Panggola Baru, Panggola Selatan, Panggola Utara. Ini adalah salah satu ajang silaturahmi antar pemerintahan desa, bisa berbagi, bisa berbahagia dalam event pertandingan persahabatan sepak bola. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut, karena positif sekali kita sesama aparatur desa bisa saling mengenal, terutama lebih khusus di lingkungan Kecamatan Kota Baru. Terima kasih, saya Ketua Ikatan Kecamatan Kota Baru, dalam rangka ajang silaturahmi ini, yang beralamat di Minisoker Wancimekar, ini bukan ajang menang-menangan, ini ajang silaturahmi dan ajang kekompakan untuk perangkat desa sekecamatan Kota Baru. Tidak mencari kemenangan, ini untuk menjaga kekompakan perangkat desa sekecamatan Kota Baru. Oke, terima kasih pada semuanya, para turu pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kota Baru, terima kasih atas kehadirannya. Dalam event pertandingan sepak bola persahabatan ini bukan sekedar mencari juara akan tetapi lebih ke arah kekompakan dan ajang silaturahmi antara pemerintah desa satu dengan lainnya, membangun kekompakan. Kegiatan positif ini diinisiasi Tuan Rumah Desa Wancimekar, untuk malam ini yang bertanding empat desa yaitu Tuan Rumah Desa Wancimekar, Pangulah Baru dan Desa Pangulah Utara, sehingga pertandingan sepak bola persahabatan ini menjadi meriah dengan kehadiran mereka untuk tampil berlaga di lapangan mini Soker Wancimekar. Dari Karawang Jawa Barat, Asep Jaya Liputan Azam TV Jabar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!